Intro Untuk mewujudkan pilkada 2018 yang aman, Polda Metro Jaya menggelar fokus grup diskusi di Hotel Falatehan Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri ratusan peserta yang hampir keseluruhan merupakan aparat kepolisian. Dalam diskusi kali ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Komisaris Polisi Nur Said, anggota bawah seluruh Ratna Dewi, dan yang ketiga adalah Ketua KPUD Jawa Barat, Yayat Hidayat. Nah, kali ini kami mempersiapkan personil dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang Undang-Undang Pilkada dan peraturan terkait lainnya, sehingga diharapkan para petugas Polri yang nantinya terlibat dalam pengamanan, termasuk dalam penegakan hukum, itu sudah memiliki kemampuan yang profesional. Oleh karena itu, kami mengundang para pakar di bidangnya, baik itu dari KPU, Promisi Jawa Barat, dan dari Bawas URI, serta dari Mabes Polri, untuk memberikan materi yang terkait dengan FGD kali ini. Jawa Barat menjadi salah satu wilayah Pilkada Serentak 2018 yang dinilai cukup vital di antara daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada. Ketua KPUD Jawa Barat, Yayat Hidayat, mengaku optimis bahwa pelaksanaan Pesta Demokrasi di wilayah Jawa Barat akan berjalan aman dan damai. Yayat pun menjabarkan beberapa model yang menjadi alasan mengapa Pilkada Jawa Barat 2018 dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Sementara anggota Bawas Luh Ratna Dewi menegaskan sudah memberhentikan sementara Heri sebagai Ketua Panwas Luh Kabupaten Garut sambil menunggu proses penyidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Heri diduga menerima sejumlah uang dan hadiah lainnya dari salah satu pasangan bakal calon Bupati Garut untuk diloloskan sebagai salah satu peserta Pilkada. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton!